Kepergok selingkuh seorang ibu kepala desa di Pasuruan digrebek bersama pria selingkuhannya di sebuah rumah minggu pagi. Ironisnya, sang suami ikut menggerebek istrinya yang sedang bermesraan di dalam kamar. Pelaku sempat di masa karena berusaha melarikan diri. Ratusan warga desa dandang gendis Kabupaten Pasuruan rame-rame menggerebek RK seorang ibu kepala desa yang berselingkuh dengan perangkatnya di sebuah rumah minggu pagi. Ironisnya, saat penggerebekan, sang suami ikut menggerebek istrinya. Warga mendobrak pintu rumah dan mendapati selingkuhan ibu kades, yakni salam, mencoba kabur. Namun warga berhasil menangkapnya dan menjadi bulan-bulanan masa yang sedang emosi. Sementara sang kepala desa berhasil kabur melalui pintu belakang rumah. Menurut sang suami, perselingkuhan istrinya dengan perangkat desa ini sudah tiga kali terjadi. Namun baru kali ini berhasil digerebek warga. Jadi saya kan masih belum cerai. Ini kan saya dibuang karena ada orang ketiga juga. Jadinya akhirnya saya grebek. Gak bisa pintu ini, Pak. Berapa kali ya? Kemungkinan saya tahu dari gambaran tiga kali sudah masuk ke sini. Perselingkuhan ini terbongkar setelah sang suami sengaja membututi istrinya ke rumah selingkuhannya dan kemudian menggerebeknya bersama warga. Suaminya ini bersama warga akhirnya mendobrak pintu rumah itu dan mendapati antara Kades dan saudara S ini perduaan tanpa busana. Kemudian saudara S diamankan oleh warga. Kemudian Kades inisial R ini melarikan diri lewat pintu belakang. Selain mengamankan salam, petugas juga menyita kain sprey dan dua sepeda motor milik Ibu Kades dan selingkuhannya untuk dijadikan barang bukti. Irsa Priyongko, Pasuruan.